Selamat pagi untuk anak didik saya, terkhusus untuk kelas 3. Semoga kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, damai sejahtera menyertai kita hari ini dan hari-hari kita selanjutnya. Selamat beraktifitas, tetap semangat, mari kita mulai pembelajaran kita. Sebelum memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu ada yang mau Bapak sampaikan. Bapak ingin mengucapkan selamat pasca secara langsung kepada kamu. Semoga kasih Kristus memberi kekuatan dalam keadaan apapun. Dan semoga sukacita, damai sejahtera selalu menyertai kita semua. Oke, baik selamat pasca untuk kamu dan juga keluarga di rumah. Baik langsung saja kita ke materi pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, untuk hari ini saya tidak memberikan materi. Ya, akan tetapi saya akan tetap memberikan penugasan kepada kamu. Dan tolong kerjakan penugasan ini dengan bahasa yang sudah pernah kita pelajari. Ya, jadi saya tidak mau lagi membaca kalau nanti kamu ujian akhir semester. Saya tidak mau lagi membaca yang namanya kamu men-searching dari Google. Ya, sama seperti beberapa minggu yang lalu waktu kamu ujian tengah semester. Banyak sekali dari kamu yang saya baca, yang saya koreksi menggunakan bahasa yang di-searching dari Google. Ya, saya tahu siapa yang men-searching dari Google dan siapa yang mengikuti materi selama ini yang saya berikan. Ya, jadi sewaktu sebelum ujian sudah dikatakan, coba berbuat jujur. Makanya setiap saya memberikan materi, dicatat. Ya, sebelum ujian dibaca kembali catatan kamu dan diulangi video-video pembelajaran yang diberikan oleh guru kamu. Ya, jika kamu mengikutinya, pasti kamu bisa menjawab semua soal yang diberikan oleh guru kamu Dengan bahasa yang telah diajarkan oleh guru kamu itu sendiri. Ya, jadi saya mau ya mengoreksi apabila kamu berlaku jujur. Ya, oke baik. Ini adalah soal-soal yang sudah pernah saya berikan kepada kamu. Tapi saya di sini ingin ya, coba cari jawabannya dari kelima soal ini langsung dari materi yang sudah pernah saya berikan. Ya, kenapa saya katakan sesuai dengan materi yang saya berikan? Dikarenakan kalau kamu men-searching dari Google, saya satu yakin berarti kamu tidak pernah mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Lalu yang kedua, bahasa yang kamu searching dari Google tidak kamu perhatikan. Ya, dan bahasa yang diberikan dari Google atau yang kamu searching, ya dari internet, bahasanya sangat sulit nanti kamu telah Ya, jadi materi yang saya berikan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Jadi kalau kamu mengikutkan dari nanti searching atau searching dari Google, bahasanya nanti sulit kamu telah dan sulit kamu pahami. Ya, jadi saya mohonkan, saya tegaskan, selalu ikuti pembelajaran kita. Ya, walau kamu kumpul pun nanti dalam satu minggu nanti tugas kamu atau per kamu, itu tidak menjadi persoalan sama saya. Yang penting kamu jujur, kamu ikuti video pembelajaran kita. Oke, jadi ini boleh kamu screenshot ya, mungkin kamu sudah paham screenshot ya. Apa itu screenshot untuk menangkap layar ya, baik itu smartphone kamu ya. Tiap smartphone mempunyai cara yang berbeda untuk menangkap layar atau men-screenshot. Silahkan kamu screenshot ya. Ya, lalu nanti pindahkan ke buku tulis kamu, lalu silahkan kamu kerjakan. Jika kamu tidak paham, coba ulangi video-video pembelajaran yang saya berikan. Ya, oke. Kita perubah pembelajaran kita. Oke, yang pertama nanti disitu kamu tuliskan yang dimaksud dengan diagram. Ingat, diagram itu sudah pernah kita pelajari dan saya berikan pengertiannya. Ya, jadi gunakan dari pengertian yang saya berikan. Lalu yang kedua, tuliskan apa kegunaan dari tabel. Ya, lalu yang ketiga tuliskan perbedaan bulet dan numbering. Lalu yang keempat, jelaskan kegunaan page borders. Ya, mungkin kamu sudah paham semua apa itu icon page borders. Lalu yang kelima, tuliskan bagian-bagian yang ada pada tabel. Ya. Kemarin di materi pembelajaran kelas tiga, saya mengatakan ada tiga bagian-bagian yang ada pada tabel. Ya. Dan sudah saya jelaskan semuanya. Bagaimana menambahkan ini, bagaimana menghapus ini, bagaimana mensisipkan ini. Nah, sudah saya jelaskan. Di dalam video-video pembelajaran kita. Baik, dengan tata cara pengerjaan dan penyerahan tugasnya, kerjakan dengan tepat dan benar. Ya. Coba gunakan dengan, dari materi pembelajaran yang saya berikan. Ya, coba bersifat jujur. Jangan kamu searching, ya. Ikuti video pembelajaran saya. Lalu yang kedua, kerjakan di buku tulis dengan tulisan yang rapi. Ya. Jadi, tolong, karena dia berupa foto yang kamu kirimkan kepada saya, tolonglah ditulis dengan rapi. Ya. Jadi, selama kamu di rumah, jika PR diberikan oleh guru kamu sedikit, coba berlatihlah lagi menulis yang rapi. Ya. Lalu yang ketiga, foto dengan jelas. Jangan jauh. Jangan berbayang. Coba dengan kontras warna yang jelas. Ya. Lalu kirim ke WA saya pribadi dengan nomor yang sudah kamu perhatikan di layar monitor kamu masing-masing. Oke. Silahkan kerjakan. Selamat belajar. Saya tunggu hasil dari penugasan hari ini. Terima kasih. Salam. Selamat menikmati.